Intro Kemerdekaan selama 74 tahun bagi bangsa Indonesia Mungkin dirasakan berbeda bagi warga Dusun Borongbulo, Desa Paranglompok, Kecamatan Bonto, Lempangan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Jalan terjal yang bahkan sulit dilalui kendaraan roda dua sekalipun masih dirasakan warga Selama 74 tahun merdeka warga juga harus rela hidup tanpa listrik Demi bisa menerangi rumah mereka warga bergotong royong untuk menyambung kabel dari kampung terdekat yang jaraknya 5 km Janji pemerintah untuk menyediakan aliran listrik hingga kini belum terrealisasi Hanya ada puluhan tiang listrik tanpa menggunakan kabel Baru 40 rumah 40 rumah Selebihnya itu belum tersentuh ya? Ya belum ada yang pakai listrik Jadi mereka pakai lampu minyak tanah Sejak Indonesia Merdeka Hampir sekarang ini yang ke-74 ya? Sekarang ini ada pun listrik disini kan sudah ya Cuma kalau jam sore sampai jam 11 baru bisa normal ini listriknya Sarana jalan itu Jalan listrik sama air bersih Air bersih Tak hanya permasalahan listrik Akses jalan juga masih terbatas Belum lagi permasalahan air bersih yang masih sulit diperoleh warga Tingkat pendidikan di desa ini juga terbilang masih jauh dari perhatian pemerintah Sejumlah siswa dan siswi harus rela belajar di dalam bangunan yang hanya terbuat dari balok kayu tanpa menggunakan dinding Meski terbilang tertinggal Harapan warga dusun Borongbulo Kabupaten Goa tidak pernah pupus Warga berharap kiranya pemerintah Kabupaten Goa bisa memperhatikan pembangunan dan kebutuhan warga di dusun ini Aziz Kompas TV Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan